Ya, disini ada Wow, kita menemukan Ya, selamat malam semuanya Selamat malam teman-teman ya Selamat datang di channel Alvin Miracle Kali ini aku akan melanjutkan lagi Segmen Dunia Penuh Misteri Yang mana teman-teman banyak sekali yang suka dengan tempat-tempat horror Tempat-tempat mistis, tempat-tempat terbengkalai Kali ini aku lagi ada di satu tempat Ya, aku lagi ada di daerah Tabanan teman-teman Dan di belakang aku disini Sudah ada SMP Harapan Ya, jadi disini bekas sekolah Yang katanya sudah lama sekali tidak digunakan lagi Atau sudah lama sekali terbengkalai ya teman-teman Sekarang kita akan masuk Kita akan mengeksplore tempat ini Kita akan melihat seperti apa di dalam ya Di dalam SMP Harapan ini Yang sudah lama terbengkalai Dulu sih katanya terbengkalainya itu karena muridnya sedikit teman-teman Jadi lama-kelamaan sekolahnya tidak difungsikan lagi seperti itu Ya, jadi disini kita tidak menemukan Satu orang penjaga pun Hari ini sekarang jam Setengah delapan malam teman-teman Kalian bisa lihat ya, setengah delapan wita Jadi kita kesini tadi habis sholat maghrib Kita akan masuk ke dalam Kita tidak menemukan penjaga atau seseorang yang menjaga tempat ini Ya, jadi kita tidak bisa minta izin gitu ya teman-teman Tapi tidak apa-apa kita akan melihat-lihat di dalam ya Sekarang teman-teman kita sudah ada di dalam Kita masuk melalui pintu sebelah barat ya Karena disini pintunya ada dua gerbangnya Disini sebelah barat dan disebelah sana sebelah timur Ya, kita akan masuk ke dalam Tapi sebelum masuk kita akan berdoa dulu Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di dalam Karena kita masuknya baik-baik Terus juga kita tidak ada niatan untuk merusak tempat ini Kita tidak ada niatan untuk mengambil sesuatu dari tempat ini Ya, kita hanya ingin melihat-lihat Kita hanya ingin mengeksplor Seperti apa kondisi dari SMP Harapan ini teman-teman Kalau gitu kita berdoa dulu ya Berdoa mulai Oke, sudah ya Teman-teman disini Aku tidak sendiri teman-teman Aku ditemani sama adik aku Aldi Ada adik aku juga Imam Ada ayah dan ibuku juga ikut Katanya ingin tahu seperti apa kondisi dari bangunan terbengkala ini Sekarang kita akan masuk disini Itu lokasinya di pinggir jalan teman-teman ya Nyalakan senter juga Supaya teman-teman bisa lihat Jadi baru masuk di sebelah kiri itu ada satu ruangan Apa kita akan coba lihat dulu ya Kita akan coba lihat sebelah sini dulu Ada satu pintu disini Pintunya terkunci teman-teman ya Kalau misalnya pintunya terkunci atau tidak bisa dibuka Kita tidak akan memaksa masuk Ya, karena kita tidak akan merusak tempat ini Kita akan melihat seperti apa kondisi di dalam sini Melalui jendela ini ya Kamera bisa ambil di dalam sana Kalian bisa lihat di dalam sana Ada wastafel ya Kayaknya di sebelah sana ada kamar mandi Terus juga itu ada Apa struktur Terus disitu ada lemari Di dalam juga tempatnya Kayaknya kosong Tidak ada barang-barang apapun Kita akan maju Lewat sini ya Nah ini ada pintu lagi teman-teman Ini adalah pintu yang kedua Ya Pintu yang kedua Kita akan lihat dulu kondisinya Wow Ini terbuka guys Oh aku tahu Ini adalah salah satu pintu yang nyambung Dengan pintu yang pertama tadi teman-teman Kita akan buka ya pelan-pelan ya Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah ruangan yang pertama tadi Kita akan masuk ya Ke dalam Permisi Kita baru masuk Ada telpon disini ya Ini telponnya bagus banget Dia desainnya klasik gitu ya Bagus Kita akan lihat sebelah sini Oke Disini seperti yang aku bilang tadi Ada struktur organisasi laboratorium Wah ada kucing lewat guys Kaget aku Oke Bikin jantung dagdik dukser ini Kita akan lihat sebelah sini Disini banyak sekali ada Botol-botol gitu guys Karena disini ya Kalian bisa lihat nih Laboratorium Kayaknya tempat-tempat untuk Apa namanya Kimia-kimia gitu ya Kita tidak akan buka disana Kita akan lihat sebelah sini Di sebelah sini teman-teman Ini kayaknya budang Ya Oke kita akan lihat dalamnya Oh ya bener Di dalam itu banyak sekali Ada botol-botol guys Aku kasih lihat ya Silahkan kamera masuk Ke dalam Itu guys Banyak sekali botol-botol berserakan Kita bisa lihat ya Ini bener-bener Ruangan laboratorium Itu juga ada tengkorak ya Tengkorak mainan guys Maksud saya tengkorak Apa namanya Untuk laboratorium gitu Untuk penelitian Segala macam Untuk pembelajaran Oke Disini juga ada tulang Bisa lihat disitu ya Ada tulang Dan di ruangan sebelah sini Kita akan lihat Disini juga ada Lemari ya teman-teman Disitu juga ada Tengkorak mainan Oke Gak ada apa-apa lagi Disini ya Kita akan lanjut Ke ruangan sebelah sini Karena disini Kalau kita lihat dari luar Ya Ini banyak sekali Ada ruangan-ruangannya Teman-teman Pasti banyak sekali Ada kelas-kelasnya gitu ya Oke Kita akan masuk sebelah sini Benar Ini banyak sekali Bahan-bahan kimia ya Terus juga ada Apa sih namanya nih Toa Toa ya Biasanya kalau ngomong Tes-tes Halo-halo gitu Oke Cuman gini aja Kita akan lanjut lagi Ke ruangan sebelahnya teman-teman Kalau di dalam itu Sumpah sekali hawanya teman-teman Karena udah lama sekali Terbengkala ya Ya kita akan tutup kembali Kita akan Wah disini ada satu ruangan lagi ya Ini gak bisa dibuka guys Wah kalian bisa lihat ya Mungkin kelihatan gak sih di kamera Ini banyak sekali ada ruangan-ruangan Ke belakang sana teman-teman Ini sih sepertinya kelas Kita akan pintip sedikit dari sini Kelihatan gak Di dalam itu Kamera bisa dapet di dalam Wah kelihatan sedikit ya Disana ada meja gitu ya Oke kita akan lanjut lagi Ke sebelah sana Disini ada satu ruangan lagi Di atasnya tuh ada tulisannya guys Ruang perpustakaan Jadi aku rasa di dalam sini Banyak sekali ada buku-buku ya Iya lah Kalau di perpustakaan tuh banyak buku Gak ada mainan di dalam guys Oke Kita gak bisa masuk ke ruangan ini Mungkin kita akan intip sedikit Melalui jendela ini ya Kelihatan gak Dalamnya tuh buku-buku Ya Di dalam itu banyak sekali ada buku Ada rak juga ya Wah Ada Sepasang sepatu juga disana guys Gak tau itu mungkin sepatunya Punya siswa sini Yang dulu ditinggalkan Atau gimana Kita juga kurang tau Semakin malam Semakin creepy suasananya ya Sangat menyeramkan sekali disini Aku mau kasih tau ke kalian Hari ini adalah hari Kamis Tanggal 27 Agustus Jadi Malam Jumat teman-teman Oke Hari Kamis ya Kamis malam Jumat Kita kesininya malam Jumat Kita akan maju lagi Kita akan lihat Sebelah sana ada apa Di sebelah sini ada Satu pohon besar Ya Satu pohon besar sekali teman-teman Kita lagi-lagi Menemukan satu ruangan lagi disini Wah ini terkunci guys Banyak sekali ruangan-ruangan Yang sudah terkunci ya Ini ruangan Barang-barang gitu kayaknya Ya Barang-barang kerajinan Ada kardus Ada tumpukan-tumpukan Botol juga disana Oke Kita tidak akan masuk sini Kita akan lihat lagi Kesebelah sana Kayaknya disana itu ada Ini Apa namanya Kelas-kelas gitu guys Yuk let's go Buat teman-teman semuanya Yang suka dengan Segmen dunia penuh misteri Kalian harus tulis komen di bawah Ya Atau enggak Kalian bisa kasih aku saran Tempat-tempat mana lagi Yang sudah terpengkalai Yang harus aku datengin Ya Hati-hati kameramen Karena jalannya mundur Disini juga banyak sekali Pecahan-pecahan dari gempeng ya Kita akan lanjut lagi Ke ruangan berikut ya teman-teman Disini ada kuncinya guys Nah ini dia Kuncinya Kita enggak tahu Ini terbuka atau enggak Oh Terbuka guys Nah kita coba masuk ya Kita lihat Ruang Ruang 4 Oke Ini berarti kelas nih guys Ruang 4 Kita akan masuk ya Bismillah Permisi Permisi Oh Kita akan lihat dulu dari sini Ini suaranya cukup menggema guys Ada meja guru tuh Meja guru Tapi kosong Kosong enggak ada sama sekali Dari kursi dari murid-muridnya ya Cuman ada pepan tulis sama meja Mungkin kita enggak akan masuk Karena kita akan mempercepat dari Durasi penelusuran ini ya guys ya Aku akan kasih lihat Cuman bagian dari sini aja Mungkin kamera bisa ambil dulu Sekarang kita akan coba tutup lagi guys Wow kita kunci Wah ini enggak bisa dikunci Oh bisa bisa Oke Wuh aman Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya ke depannya ya Sebelah sini ada kelas lagi Kita akan cari pintunya guys Mungkin dulunya di sebelah sini adalah halaman sekolah Kalian bisa lihat Wah udah banyak sekali ya Ini apa namanya Semak-semak belukar gitu Yang aku takutin cuma satu guys Aku takut ada ular tiba-tiba Atau ada biawak gitu Hati-hati Kita akan coba lihat Di kelas sebelah sini Ini ada ruang 5 Kalau tadi kalian bisa lihat Tadi itu ruang 4 Ini ruang 5 Nah tapi ada yang aneh guys Tadi kan ada kantor-kantor Ruang laboratorium Terus ada ruang 4 Ruang 5 Terus ruang 1, 2, 3 nya di sebelah mana ya Atau mungkin ada di gedung sebelah kali Kita akan coba lihat Di dalam Terkunci juga ya Terkunci juga Kayaknya ini enggak jauh beda Kayak ruang 4 tadi Jadi cuma ada papan tulis Ada meja guru Tapi kita enggak tahu Di sini ada kursi muridnya atau enggak Kita akan coba lihat Melalui jendela sini ya Kita akan buka guys Wow Banyak sekali ada Sarang laba-laba guys Wah gokil nih Sumpah ini creepy banget Ada banyak sekali kursi disitu Ya Kalian bisa lihat tuh Dan juga ada satu kursi disini Kenapa bisa ada satu kursi terpisah disitu ya Seperti yang aku bilang tadi Ini adalah Salah satu Ruang dari murid-murid Atau ruang kelas gitu guys Kita akan lanjut lagi ke dalam sana Kita akan coba masuk guys Wah terbuka ternyata Kita akan coba masuk Bismillahirrahmanirrahim Permisi Hati-hati ya Banyak sekali ada sarang laba-laba Wow Permisi Disini Sumpah banget guys Karena sudah lama banget Terbengkala ya Ada Satu meja guru Banyak sekali ada kursi Ada satu kursi misterius disini Kenapa dia terpisah sendiri Dari kursi-kursi yang lain Sekarang kita akan hitung kursinya ya 12345678 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 Ada 22 kursi guys Jadi ini adalah SMP harapan yang ada di tabanan Kalau aku ingat-ingat dulu Aku dulu SMP itu tahun Kalau aku ingat-ingat guys Dulu aku itu masuk SMP itu tahun 2003 teman-teman ya 2003 Sampai 2006 aku udah lama nggak ngerasain yang namanya bangku sekolah lagi temen-temen aku mau coba duduk disitu oke seperti apa rasanya kalau sekolah lagi ya guys ya di sini sudah lumayan kotor tapi nggak apa-apa aku akan coba di sini rasanya creepy banget guys Huh ini adrenalin terpacu ini teman-teman oke sekarang kita akan lanjut lagi ke ruangan sebelah sini ya di sebelah sini ada ruang 6 teman-teman ya aku rasa nggak jauh beda kayak ruangan yang tadi kita akan masuk maju aja disini ada saklar saklarnya kalau dipencet itu kan mati guys mati lampunya sekarang kita akan nyalain lagi nah itu matinya di edit ya guys ya oke ah mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa di sini sekarang kita akan lanjut lagi ke sebelah sini ada satu ruangan lagi sini ya ini adalah ruang 7 teman-teman kalau kalian ingat tadi ada 4 5 6 dan 7 kita belum menemukan ruangan 1 2 dan 3 guys kita akan buka ruangan 7 bismillahirrahmanirrahim oke ruangan 7 wah ini sama seperti yang tadi kita akan masuknya berbisi disini kursinya lebih banyak daripada yang tadi guys dari kursinya tersusun rapi gitu disini ya oke aku belum menemukan sesuatu yang aneh dari tempat ini cuman seperti ini aja dalamnya tapi aku penasaran dengan ruangan yang sebelah sini guys kalau tadi kan ada ruang 4 5 6 7 dan ruangan di sebelah sini kayaknya terlihat kecil kita akan lihat ya ruangan di sebelah ruangan 7 ini cukup merinding juga di dalamnya ini aku bilang tadi aku penasaran dengan satu ruangan ini teman-teman kalau yang ini nggak ada gagang pintunya tapi kita bisa lihat di sini ada talinya guys kita akan intip dulu sedikit ya ada apa di dalam sini Wow ada sesuatu yang luar biasa teman-teman kita akan masuk atau enggak ya di dalam sini ada sesuatu yaitu gong kalau mungkin dari kamera kelihatan kasih dari sini mungkin di kamera sekarang enggak terlalu kelihatan ya karena ini lubangnya kecil sekarang kita mau coba bukanya sekali lagi teman-teman kita tidak ada niatan untuk merusak tempat ini kita tidak ada niatan untuk mengambil sesuatu dari tempat ini ya kita hanya ingin tahu kita hanya ingin mengeksplor seperti apa kondisi dari bangunan ini bangunan yang sudah terbengkala ini kita akan lihat dalamnya 123 Bismillahirrahmanirrahim dan Wow di dalam situ ah di sini sumpah sekali guys di dalam rasanya ada satu set gong tuh kalian bisa lihat ya mungkin kalian bisa merasakan sendiri atau bisa melihat sendiri seperti apa kondisinya kita akan melihat dulu tapi kita nggak bisa masuk ke dalam guys karena di sini banyak sekali ada kardus ada kayu juga ada tumpukan dari plastik-plastik ya kita cuma bisa lihat aja aku merinding aku merinding guys kita akan tutup lagi ya itu aneh banget sih kalau menurut aku ya Kenapa gongnya tidak dibawa atau dikasihkan ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti banjar dan lain-lain ya mungkin itu gongnya salah satu properti dari sekolah ini jadi sengaja ditinggal kali ya kita juga enggak tahu dan sekarang kita akan coba melihat di sebelah sini banyak sekali ada tumpukan tumpukan barang ya ini ada satu ruangan di sini teman-teman sekarang kita sudah selesai mengeksplor di gedung sebelah barat kita akan lanjut lagi ke gedung sebelah timur guys wah ini kayaknya sih dapur dapur atau semacam kantin gitu teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada kompor timba juga yuk kita coba sini yuk di sini hawanya ngap sekali teman-teman di sebelah sana kayaknya sih kamar mandi ya di sini kalian bisa lihat ada tahunnya Bos 2010 kita tidak tahu sekolah ini terbengkalai sejak tahun berapa yang pasti itu sih mungkin dana Bos pada tahun 2010 gitu teman-teman karena tidak ada satu orangpun yang bisa kita tanyain sejak kapan tempat ini atau sekolah ini terbengkalai nah di sebelah sini ada satu buah kalender ya mungkin kita bisa dapat informasi dari sini di sini ada tahunnya teman-teman 2015 mungkin di tahun 2015 sekolah ini masih beroperasi mungkin setelah tahun 2015 sekolah ini tutup gitu mungkin ya karena di sini kalendernya masih tahun 2015 oke di sini tidak ada apa-apa lagi kita tidak menemukan apapun di sini yang aneh guys ya di sini ada wow wow kita menemukan ada satu ekor ayam kayaknya dia lagi mengerami telur mungkin ya nggak apa aku tiba-tiba merinding guys gokilnya oke kita akan langsung ke gedung sebelah timur aja yuk jadi selain gedung barat kita menemukan gedung utara teman-teman ini adalah bagian utaranya ya ada sekitar dua ruangan kita nggak tahu ini ruangan kelas atau ruangan guru ya kita akan lihat ini tidak ada petunjuk apapun dari ruangan ini kita lihat ini terkunci guys kita akan lanjut lagi ke ruangan sebelah sini ya wah tapi di sini jendelanya kebuka teman-teman kita akan intip sedikit ada apa di dalam sana ada banyak sekali kardus-kardus ada banyak banyak sekali juga barang-barang ya aku nggak tahu kenapa ya banyak sekali ruangan-ruangan yang terkunci juga tapi ada ruangan-ruangan yang tidak terkunci kita akan lanjut lagi ke gedung yang sebelah timur ya di sini sudah ada satu ruangan yang kebuka guys wah kita coba masuk sini ya setiap kali masuk ke dalam ruangan itu rasanya pengap guys di sini juga ada tulisannya guys wali kelas ya Pak Wijah Bu Wiryanti ini wah oke di sini ada tahunnya guys 2015 akhirnya kita mendapatkan satu buah informasi bahwa sekolah ini pada tahun 2015 masih berfungsi ya kita tidak tahu setelah itu mungkin sudah tidak difungsikan lagi foto presiden kita masih ada teman-teman Insinyur Haji Joko Widodo tapi wakil presidennya tidak ada kita nggak tahu mungkin ada yang ngambil atau mungkin disimpan di tempat lain kita juga nggak tahu dan ini papan tulisnya juga nggak ada teman-teman aku kirain tadi ada papan tulisnya hanya seperti ini di ruangan sini kita akan lanjut lagi ke ruangan yang ada di sebelahnya guys kita harus melewati semak-semak lagi teman-teman di sini ada batu tapi enggak tahu batu apa sih di sini sebenarnya gelap banget ya kalau kalian enggak percaya sekarang kita akan matikan senter satu senter mati senter yang di atas kita akan matikan senter yang di belakang masih kelihatan Oke guys kalian lihat di sini bener-bener gelap tidak ada cahaya sedikitpun ini aku nyalain lagi ya oke baru ada cahaya kan Wah oke kita akan lanjut lagi yuk kita menemukan satu ruangan lagi teman-teman dan di pintunya itu sini sini di pintunya itu ada nama-nama mahasiswanya ya guys lahirnya tahun 2099 kamu lahirnya tahun berapa 2001 ya seumuran ada satu buah kursi di sini kosong tidak ada apa-apa cuman ada satu kursi cuman ada satu buah kursi dan satu buah kursi panjang aja ya oke nggak ada apa-apa di sini aku nggak menemukan sesuatu yang aneh di sini teman-teman sekarang kita coba lanjut lagi yuk ini ada dua ruangan kecil ini kalau menurut aku sih mungkin kamar mandi ya karena ruangannya berbeda sendiri dari ruangan-ruangan yang lain kita coba lihat satu ruangan aja ya mau pilih tirai satu atau tirai dua tiga tiga nggak ada atau yang di di kantong saya gagal sebicanda guys kalian lihat bukan bener-bener seperti yang apa aku bilang toilet ya kita nggak akan masuk karena toiletnya bau banget guys jadi kita tidak menemukan apa-apa lagi selain dua kamar mandi terus juga ada kandang ini juga kandang hewan kayaknya kandang burung sih wah guys ada sesuatu lagi yang aneh kenapa di sini ada foto bayi ya foto balita gitu bener-bener sesuatu yang jadi misterius kenapa ada foto balita disitu ya ruangan selanjutnya adalah ruangan teacher atau ruangan guru kalian bisa lihat disini ya kelihatan ya guru-guru rum katanya oke tapi sebelum kita masuk kita akan lihat disini disini ada sebuah lemari untuk mading biasanya ya majalah dinding atau enggak untuk pengumuman-pengumuman gitu teman-teman ini ada importa datang dan saksikan sumpah pemuda kap 6 2011 tapi di sebelah sini madingnya kosong guys ya kita akan langsung masuk aja ya Bismillahirrahmanirrahim terkunci Wah ternyata kuncinya ada di atas bismillah permisi permisi wah ini dia ini ruangannya berbeda dengan ruangan yang lain guys kalau yang tadi itu ruangan laboratorium terus juga ada ruangan sekolah atau ruangan murid ya yang disini adalah ruangan guru kita akan lihat ke dalam ini banyak sekali ada berkas-berkas permisi wow 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 kukil kalian bisa lihat disini ada berkas-berkas juga ada jadwal pelajaran terus juga ada acara kegiatan SLTP harapan guys dan yang lebih anehnya lagi kenapa disana ada kasur ada tempat tidur teman-teman permisi Wah aku kaget ada ada cahaya disana ternyata cermin Oh aku baru tahu kenapa disana ada kasur atau tempat tidur biasanya kalau di sekolah itu ada ruangan-ruangan untuk anak-anak atau murid-murid yang tidak enak badan seperti ruangan UKS kalau nggak salah ya UKS itu singkatannya ujian kompetensi sekolah salah apa sih unit untuk kesehatan untuk kesehatan nggak tahu guys pokoknya ruangan UKS itu adalah ruangan untuk merawat siswa yang kurang enak badan lah gitu pokoknya makanya disana ada kasur ada lemari juga wah disini gokil nih kalau sendirian nih serem banget nih teman-teman tapi ada satu TV yang ditinggal ada TV Wah ternyata disini juga biasanya sering disembayangin gitu ya makanya disini ada kelapa ya terus juga ada kayak bekas-bekas canang gitu teman-teman kita akan melihat-lihat sini ya wah disini selain TV ya teman-teman terus ada DVD juga kita bisa nyanyi-nyanyi ada remote-nya kita bisa nyanyi sambil nonton guys aku ambilin dulu ada ayo kita bernyanyi wah kenapa ada mic disini ya wah ini untuk karaokean atau untuk ini Oh aku tahu ini mungkin mic untuk ngasih pengumuman kepada siswa-siswa gitu ya 5 menit lagi sekolah akan masuk gitu ya makanya siswanya harus bersiap-siap gitu makanya pakai mic ini oke kita akan lihat dulu wah ada nama aku guys ini mirip ya kita taruh sini oke gak ada apa-apa selain berkas-berkas ini disini kenapa ada helm ada helm dan juga ada tas ini seperti yang aku bilang tadi disini biasanya disembayangin gitu teman-teman biasanya kalau tempat-tempat terbengkalai memang sering disembayangin gitu sama pemiliknya atau sama penjaganya kita akan coba kesebelah sana gamelan wow ini sebenarnya sekolah yang sangat luar biasa teman-teman ya banyak sekali propertinya banyak sekali ruangan-ruangan juga yang ada disini ya tapi kenapa sayang banget bisa terbengkalai gitu kenapa tidak diterusin lagi atau mungkin sekolahnya diambil pemerintah jadi teruskan gitu oke aku gak tahu sekolah ini mungkin pindah atau memang di stop aku juga kurang tahu teman-teman mungkin teman-teman ada yang tinggal di daerah sini yang di daerah Tabanan Bali kalian bisa tulis komen di bawah kalau kalian tahu dengan sejarah dari sekolah ini ya oke sekarang kita akan coba keluar lagi di dalam itu sumpah banget teman-teman ya pengap kita akan tutup lagi guys jadi teman-teman itu aja bangunan-bangunan yang ada disini itu aja ruangan-ruangannya ya kita sudah kasih lihat semuanya dan sekarang kita akan melihat-lihat untuk di halaman sekolahnya sini ya kalian bisa lihat sudah banyak sekali semak-semak belukar wah gokeh disini ada ring basket guys itu dia ring basketnya sudah tidak ada ringnya cuma tinggal tiangnya aja teman-teman oke jadi kalau menurut aku pribadi ya yang paling serem itu adalah tempat yang ada gongnya tadi wah itu wah itu serem banget pokoknya guys jadi kita tidak menemukan sesuatu yang aneh di tempat ini ya tapi tempatnya sih cukup serem ya teman-teman ya karena sudah lama sekali tidak berfungsi sudah lama sekali terbengkalai dan yang paling sayang itu sebenarnya gongnya tadi kenapa tidak digunakan lagi atau dikasihkan ke orang yang memerlukan kayak gitu daripada didiemkan kan kalau gong itu mahal sebenarnya tadi aku pengen banget nyalain gongnya gitu takutnya nanti ada yang bales gitu kan gawat oke lah kalau kalian suka dengan segmen dunia penuh misteri kalian klik tombol like-nya subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya dan kalian juga bisa tulis komen di bawah kalian kasih saran tempat-tempat mana lagi yang harus aku datengin teman-teman ya khususnya yang di Bali dulu biasanya teman-teman banyak sekali yang komen bang Kelawang Sehu bang itu daerah Jawa ya karena kita tinggalnya di Bali teman-teman jadi kita memprioritaskan tempat-tempat yang ada di Bali dulu oke dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai ketemu di dunia penuh misteri berikutnya ya